Oke kembali lagi di RC Video, bareng gue Iyang dan gue sekarang ditemenin sama Vincent. Kita ada di mana sini? Ini kita ada di toko RC MotoGarache Gading Serpong. Dan hari ini, ini spesial banget dari Gading Serpong, kita akan membahas helm-helm budget wajar. Yang dompetnya tidak tebal. Dan spesifik nih, mereknya AGV. Dari Itali. Gue copotin ini dulu biar enak. Baju juga boleh nggak? Jangan, kalau baju jangan. Tadi yang mau ya? Oke, kita mulai dari yang ke... Yang paling mahal dulu dong. Yang paling mahal nih, yang nomor 3. Yang paling mahal. Ini dia, yang paling mahal. AGV X70. AGV X70. Wah, pake bahasa Inggris, pake bahasa Indonesia. Pake bahasa Inggris lebih keren ya. X70. Helm half face. Helm setengah. Sebetulnya nih, suka ada yang komen. Half face apa open face? Kepala kebuka. Ayo, open face, muka kebuka, apa half face? Muka kebuka atau muka setengah? Nah, coba kira-kira ada teman-teman yang tahu perbandingannya open face sama half face itu apa sih? Coba dijelasin deh di komen. Gitu, ya kan? Suka ada yang komplain, ini open face, ini half face. Kita berantem di komen aja deh. Berantem di komen aja deh. Gak berantem di komen sih. Kita diskusi, diskusi, diskusi. Bukan debat. Oke, ini kalau dilihat ya helmnya ya begini aja gitu. Ini dia kayaknya leather ya. Iya, leather. Ini leather, dan dia double D-ring. Double D-ring. Tuh. Gila, helm kayaknya udah double D-ring. Aman dong? Aman Insya Allah sini. Iya, oke. Gitu. Dan ini gue rasa bisa dipasangin sama... Visor atau cap. Iya. Topi. Betul. Ini universal ya kayaknya ya. Iya, universal. Sepertinya. Betul. Dan di sini dia logonya tuh yang model... AGV klasik. Iya, nggak kayak AGV yang... Kalau lu beli helm ini kira-kira naik motornya apa Nissan? Pasti Vespa. Vespa ya? Pasti. Vespa tua. Buat teman-teman Vespa nih. Cocok banget. Cocok banget. Gitu. Dan... Nggak terlalu mahal. Nggak. Harganya adalah... Empat. Empat jutaan. Aduh. Oke. Empat jutaan. Ini yang gue pegang ini size-nya L. Ya kalau helm beginian ya... Iya. Ya begini aja gitu. Nggak ada... Nggak ada buat ventilasi. Ini udah angin blebuk banget nih. Buat apa juga kelas sih. Nih gitu. Keren banget sih nih. Apalagi pakai kaca mata. Oke. Kita lanjut, Chen. Ke nomor... Helm yang kedua. Dua. Nomor dua. Untuk yang kedua adalah... AGV seri K1. AGV K1. Ini sih paling untuk pelajar-pelajar yang mungkin suka kebut-kebutan di jalan ya. Waduh. Jangan kebut-kebutan di jalan. Tapi gimana? Helmnya sporty banget. Oh iya iya. Kadang suka tergoda. Tergoda buat ngebut. Itul. Jadi ini adalah AGV K1. Emang berbeda. Dia terlihatnya untuk apa ya. Biasanya untuk motor yang fairing lah. Yang motor sport lah. Fairing. Motor sport. Dan ini helm pembalap nih kayaknya nih. Oh iya. Pembalapnya siapa? Ada yang tau? Siapa coba? Yang penggemar MotoGP pasti tau lah. Ini dari Australia nih. Betul sekali. Iya kan? Ini ada tulisannya di sini. Thriller. Dan bukan namanya. Betul. Bukan. Bukan Jack Thriller. Siapa namanya? Jack Miller. Jack Miller. Siapa? Michael Jackson. Michael Jackson. Bukan Michael Jackson. Ini adalah helmnya Jack Miller. Jack Miller. Motif yang dia pakai di Phillip Island 2019. Ini Phillip Island 2019. Ini kalau dilihat nih motifnya dia kayak topeng gladiator. Betul. Iya kan? Tapi emang kan emang pembalapnya gila. Emang pembalapnya gila ya? Kalau ada yang pakai, orang yang pakai juga gila dong. Iya. Ikut-ikutan. Jangan. 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 Oke. Ini helm full face. Betul. Asian fit. Betul. Terus dia untuk chin strapnya itu udah double D-ring. Dan ada chin curtain. Pembahasannya juga ada lengkap kita di RC Unboxing di atas sini linknya gitu. Enteng lah ini. Enteng. Enteng. Lu udah pernah belum pakai HGV K1 ini? Udah. Udah pernah. Pengalaman lu pas pakai gimana? Fitting wise empuk dalamnya. Empuk dalamnya ya. Enak. Pandangan juga nggak kecil. Oke. Dia gede ya. Visionnya gede ya. Betul. Dan di kepala masih enteng lah ini. Oke. Yang gue penasaran yang gue mau tahu nih dari helm dengan... Nanti ya kita kasih tahu harganya. Dengan helm harga segini. Turbulensi di dalam helmnya seperti apa di saat lo riding agak kenceng. Gue bilangnya bukan ngebut, agak kenceng. Iya. Gimana kalau menurut lo? Kalau ini sih aslinya bukan helm yang tersunyi. Oke. Bukan yang tersunyi ya. Tapi masih oke lah. Masih oke. Suara angin normal lah gitu. Suara angin normal. Tapi yang nggak diganggu. Oke. Sip. Buat teman-teman yang mau helm ini. Harganya itu ada di 3 jutaan aja. Betul sekali. Gitu. Gue rasa cukup nih. Kita bisa lanjut ke nomor satu. Ini pasti udah nggak asing lagi buat teman-teman. Yang emang pengen punya helm dengan kualitas oke. Brand premium. Looks yang keren. Looks yang keren. Budgetnya rendah. Betul. Harganya oke banget. Apa namanya. Bersahabat dengan dompet pelajar. Betul sekali. Iya kan. Ini adalah AGV tipe K3SV. AGV K3SV. SP itu sun visor. Jadi dia udah ada visor-nya di bagian dalam. Betul. Gitu. Sen gue mau tanya. Iya kenapa tuh. Untuk helm AGV K3SV ini. Apakah ada visor yang smoke yang dark gitu. Ada nggak sih. Wah itu nggak usah diraguin bang. Ada. Ada. Dan kita ada nih ya. Kita punya ya. Di Gading Serpong ada ya. Ada. Ada ya. Arsimoto Garis Gading Serpong punya. Iya. Dan kalau boleh tahu harganya berapaan sih itu. Kira-kira. Enggak. Visor 1 jutaan. Visor 1 jutaan. Visor 1 jutaan. Tambah gantengan. Tambah ganteng. Pasti tambah ganteng. Untuk visor adanya. Ya gelap dark smoke. Apun yang lebih warna. Iridium ada. Gold, blue. Ada. Lengkap. Jadinya lengkap. Oke. Kita bahas. Sekilas nih. Helm AGV K3 SV ini. Pertama SV itu ada sun visor. Tadi udah ditunjukin. Untuk visor nya. Ini visor cembung. Cembung. Iya cembung ya. Dan bisa dipasangin anti-fog. Betul. Oke. Terusnya. Ini. Kalau ventilasi sih. Ini. Wah. Royal banget nih. Ventilasi 1, 2, 3. Ini ada lagi. Oh dari bagian dalam jadi. Ininya. Cetak-ceteknya. Cetak-cetek. Cetak-cetek. Untuk ngebukanya. Ini. Ini bisa. Buat nahan gak sih? Buat. Iya buat nahan. Betul. Tuh. Jadi kalau yang. Kasih lihat ke kamera yang ini nih. Ini jadi supaya. Angin ada sedikit lah masuk. Biar ngurangin. Embun kali ya. Betul. Dan mungkin juga gak pengep. Biar gak pengep ya. Ini jadi dia ada. Buat naikin. Penahan. Penahan visor sedikit. Gitu. Untuk. Outlet. Lihat. Di bagian belakang. Ini ada. Exhaust. Exhaustnya. Oh ada satu dua. Hmm. Terus. Ada mana lagi. Apalagi. Gak ada ya. Cuman itu aja ya. Ini juga udah. Double D-ring. Double D-ring pastinya. Aman. Ada Cinkertain. Double D-ring. Apalagi. Berat. Beratnya. Ini. Cenderung mirip dengan K1 lah. Tetap enteng kok. Masih oke. Masih oke ya. Lu udah pernah pake ini. Justru pernah banget. Oh justru lu pernah banget. Malah yang ini ya. Kenapa tuh. Pertama. Yang kenapa gue pilih ini adalah harga. Harga. Oke. AGV. AGV betul. Betul. Pasti kualitas oke lah bang. Kualitas oke. Looks juga oke. Pastinya. Dan selalu inget dengan Valentino Rossi. Wah itu di Valentino Rossi banget sih. Kalau AGV. Ya terus. Adem. Adem ya. Oke. Gak berisik banget. Gak berisik. Dan juga busanya PWGTV. Ah coba gue pegang. Coba tuh bang. Bener. Betul. Ini busanya enak banget. Banget. Dan ini bisa dicopot ya. Bisa. Bisa ya Cinkertain ini bisa dicopot ya. Si. Lalu untuk harganya Sen ini adalah. 3 jutaan juga. 3 jutaan. Ini 3 jutaan nya. 3 jutaan kecil. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau. Beli helm-helm AGV. Dari yang paling. Mahal sampai murah. Di budget pelajar. Ini adalah pilihan-pilihannya nih. Kalau yang tadi kita punya. AGV X. 70. 70. Lalu kita punya. AGV. K1. K1. Lalu yang terakhir kita punya. AGV. K3S. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Agak turun bang. Agak turun. Oke. Gue rasa cukup. Segitu aja. Dari kita. Di episode kali ini. Semoga kita bisa. Ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Sama gue Iyang. Dan Vincent. Jangan lupa. Like. Share. Comment. Subscribe. Kita undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. selamat menikmati